Guys, tiba-tiba wajah nenek ini jadi mengklupas sampai akhirnya Jadi guys, nenek ini mau di makeover Dan sebelum di makeover, rambut palsu nenek ini dicopot dulu tuh Wajahnya juga ditemperin hijau-hijau gitu Kemudian, kepalanya dikasih jaring bundar kayak gini Terus, rambut nenek ini diwarnai oranye dan juga hijau guys Setelah itu, wajahnya dikasih masker berwarna hitam yang kental banget Masker itu diolesin seluruh muka Dan setelah kering, masker itu pun dikelupas Masih berlanjut, wajah nenek ini disedot dan diratain menggunakan alat ini guys Terus, dia juga dikasih masker lagi berwarna hijau Kali ini, hanya diolesin di bagian tertentu saja Rambutnya pun diolesin lagi cat berwarna oranye Kemudian, bibir nenek ini dikasih tabung kecil dan disedot gitu Setelah lama menyedot, bibir nenek ini jadi terlihat sexy dong Terus, citet yang di bagian pinggir alisnya ditemperin warna biru biar hasilnya jadi bagus guys Kira-kira nenek ini akan jadi seperti apa ya guys Selanjutnya part 2 Part 2 Setelah pinggiran alisnya ditemperin warna biru gitu Sekarang mulai merapikan rambut nenek dari belakang guys Kemudian rambut nenek pun dipotong biar terlihat cantik Dia juga dikasih kalung dan barang-barang cantik lainnya Seneng banget guys Setelah melalui proses yang rumit dan panjang Akhirnya lelah si nenek pun menjadi terbayarkan Karena si nenek itu jadi terlihat cantik dan begitu percaya diri Bahkan si anaknya juga jadi tambah sayang tuh Si nenek pun jadi merasa senang dan inilah before after sang nenek guys PTW siapa nih yang sayang sama neneknya? Komen di bawah ya Guys sedih banget Istri sang Hagiwagi meninggal dunia Saat mereka sedang dikuburannya Ternyata disitu ada peribaik Dia tidak tega melihat ayah dan anak Hagiwagi yang bersedih itu Peribaik ini akhirnya menghidupkan kembali sang ibu yang sedang disiksa di neraka Anak Hagiwagi ini begitu senang melihat ibunya kembali Kemudian mereka pun berpelukan dengan erat Tapi tiba-tiba monster neraka itu bangkit guys Dia ingin merebut ibu Hagiwagi kembali Karena ayah dan anak ini gak mau kehilangan ibunya Mereka pun akhirnya ikut masuk ke neraka dan melawan si monster jahat itu Tapi sayangnya si ibu tetap dibunuh dan meninggoy Bahkan si ayah juga tuh Kemudian saat monster itu ingin menyerang anak Hagiwagi Aruha orang tuanya melindungi dan memeluknya Tiba-tiba mereka semua menghilang Dan ketika mereka tersadar ternyata mereka sudah ada di surga guys Akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali di surga tuh Seneng banget ya BTW kalau kalian pilih surga atau neraka guys Yang pilih surga coba like dan komen video ini ya Suami ini menjual baso tikus sampai akhirnya Jadi guys suatu hari suami ini mencoba membuat baso dari daging tikus Kemudian dia menyuruh istrinya untuk mencicipinya Si istri gak mau tuh Bahkan sampai nangis-nangis gitu Ternyata semenjak dagangannya sepi Suami ini rugi banyak Jadi dia mencoba resep baru menggunakan daging tikus Dan menjual baksonya dengan harga yang murah Dan bener dong Karena baksonya enak dan murah Dagangannya itu jadi laris manis Dan omsetnya jadi berlipat-lipat daripada sebelumnya Si istri sebenernya selalu memperingati suaminya Tapi karena suami yang keras kepala Jadi dia tidak bisa apa-apa guys Emang bener parah banget nih si suami ya guys Guys mengerikan Kota Bikini Bottom yang ditinggal di Spongebob Tiba-tiba diserang Siren Head Semua penduduk Bikini Bottom Panik dan ketakutan Sampai-sampai mereka pada bersembunyi tuh Semua orang bener-bener resah Karena alarm bahaya terus saja berbunyi Para warga itu berlari kesana kemari Sampai akhirnya satu persatu dari mereka Ditangkap Siren Head guys Siren Head yang kelaparan Merasa belum puas memaksa satu orang Bahkan Nenek Spongebob dan Nyonya Pub Jadi korbannya juga Siren Head mulai menuju Kastik Grave Dan orang-orang disitu sudah mulai kepanikan tuh Duh mengerikan ya guys Guys coba tebak nih Ada berapa angka yang berbeda Di antara angka 8 pada gambar di atas ini Sekali lagi Ada berapa angka yang berbeda Di antara angka 8 pada gambar di atas ini guys Yang tau jawabannya Jangan lupa komen Sampai jumpa di atas ini guys